Intro Yo guys, kembali lagi bersama saya dari bengkel dan bodekit Nah, kita baru kelar lagi untuk mobil Alphard Dan ini Alphard New tahun 2022 Nah, pengerjaan apa yang sedang kita melakukan pengerjaan? Jadi, mobil ini baru kelar kita melakukan pemasangan bodekit dari model lista Nah, kenapa sih kebanyakan kita melakukan pemasangan bodekit Mobil masih baru, terus langsung masuk ke bengkel kita Mobil baru banyak banget kita kerjain Nah, karena gini guys, yang pertama adalah mobil ini supaya karakternya itu tidak pasaran dengan yang lain Nah, kebanyakan customer kami yang sharing-sharing supaya mobilnya ini nggak kelihatan mobil taksi katanya Karena memang beberapa brand-brand taksi menggunakan mobil ini dijadiin buat rental Nah, dia nggak mau tuh, nanti mobil saya kelihatan taksi om Jadi, supaya kelihatan beda dari yang lain deh Jadi, saya pasangin bodekit add-on aja biar lebih manis seperti ini Nah, jadi memang sih karakter mobil ini kalau tanpa bodekit itu kayaknya gimana gitu ya Kayak ada yang kurang sesuatu yang Nah, ibaratnya kalau makan itu kurang garam tuh kurang nikmat guys Nah, sama istilahnya seperti ini Kita melakukan pemasangan bodekit ini supaya lebih menjadikan karakter mobil ini lebih enak dilihat, enak dipandang Apalagi pada saat berjalan Nah, saya juga memang suka sih dengan karakter-karakter bodekit modelista seperti ini Yang ATPM, yang simple Maupun dengan versi yang SC, yang Jepang punya Kalau di jalan itu, wah, enak banget memang dilihatinnya Jadi, ada kesan karisma mobil ininya lebih keluar ya kan Nah, ditambah lagi bodekit memang modelista ini ada ornamen kuruman seperti ini Nah, simple Jadiin mobil lebih konsepnya elegan Pemasangannya seperti apa? Pemasangannya sangat mudah Ini hanyalah add-on, jadi tinggal kita pasang aja Dan untuk melakukan pemasangan juga menggunakan double tip Dan juga dia sudah memiliki bracket-bracketnya Kalau untuk scrub, kita hanya melakukan scrub di bagian samping aja guys Di bagian samping-sampingnya itu kita hanya melakukan scrub Di bagian samping disininya nih, nah ya Nah, ini ada scrubnya Teman-teman bisa lihat yang lainnya itu dia ada bracket-nya Kalau untuk di bagian samping, dia mengikuti originalnya Karena memang modelista salah satu body kit yang bekerjasama dengan versi mobil Toyota Khususnya di Jepang Kalau di kita kan kebanyakan TRD ya Nah, lalu di bagian samping, nah samping ini Jadiin lebih karakternya simple, elegan, menyesuaikan di bagian depan Ada ornamen krumannya Wah, udah enak deh Jadi kalau misalkan gimana ya Kalau polos kan kayak kurang sesuatu yang Wah, kurang ada aerodinamishnya aja guys Kalau misalkan di bagian samping Pemasangannya juga sama Dia menggunakan double tip ya Pokoknya di kita, kita kasih garansi Kalau misalkan memang copot Andai kalau misalkan teman-teman dibawa jalan Aduh, nih copot nih Nah, itu bisa bawa ke tempat kita Kita kasih garansi kapanpun Tapi di luar nabrak Ya, ingat Karena kadang-kadang Kalau misalkan terjadi kecelakaan Ataupun nabrak itu Itu adalah kesalahan sendiri Bukan kesalahan dari tim kami nih Aduh, panas banget tim Berbasah baju guys Yang penting kita semangat nih bikin videonya Ayo, nah lanjut Di bagian samping sudah Ya, kalau bagian belakang sama Bautnya di bagian sini Dia juga teman-teman ngebautin ini Juga kecil Kurang lebih sekitar 2,5 mili Itu kecil Hanya buat pegangan aja Kalau untuk di bagian belakang Seperti ini guys Nah, ya Elegan Simple Jadi supaya mobil itu Menjadikan karakternya lebih Enak lah Pokoknya dilihat Dan dia ada konsep Muffler-muffler seperti ini Wah, jadi model-mobelnya Memang Udah gak keliatan Taksi guys Udah keliatan Bukan keliatan taksi Melainkan udah mobilnya sudah Konsep dari modelista Cakep Dan juga pemasangan sudah sempurna Tinggal nanti Teman-teman bisa lihat Untuk hasil pengerjanya di akhir Nah, kalau yang suka dengan konsep Elegan Simple Saya merekomendasikan kepada kalian Seperti ini modelnya Dan kalau misalkan teman-teman Yang mau lebih sporty lagi Nah, itu melakukan perubahan Penggantian bumper Nah, apa aja sih? Nah, itu kita ganti dengan versi yang SC Modelista Itu teman-teman harus menggantikan Bemper depan Bemper belakang Jadi ditambah lagi Body kit Nah, modelnya seperti ini Nah, jadi ada karakter DRL modelistanya Lalu dia ada Ornamen kruman di depannya Lebih sport dan lebih garang lagi Ketimbang dengan versi seperti ini Kedua barang tersebut Teman-teman hanya bisa mendapatkan Di bengkel Bian Body kit Yang pastinya memberikan garansi Kepada kalian semua Khususnya untuk subscriber Dari Bian Body kit Oke, nanti dilihat juga Untuk hasil pengerjaannya Jangan lupa di subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Kita masih banyak Project-project selanjutnya Khususnya untuk project Di akhir tahun Dan nanti kita akan Memberikan kejutan Project yang begitu luar biasa Di awal tahun 2023 Stay tune terus guys Di channel kami Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati